Hai Hiddi serem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah jadi aku itu udah lama ya nggak upload konten horor dari juga adalah video yang pertama yang aku upload di tahun 2021 saya karena memang aku pertamanya itu upload video berkonten horor jadi aku bakal memulai 2021 ini juga sama konten horor lagi besok kali ini aku bakal reaction ya video horor yang viral di tiktok ini aku juga searchnya berdasarkan like terbanyak dan aku jadi makin penasaran kenapa video ini bisa viral dan bisa dapet like banyak seseorang apa sih penampakan yang muncul di video tiktok itu langsung aja gak usah lama-lama kita langsung ke video yang pertama tapi sebelumnya aku minta dukungan kalian dulu buat subscribe channel ini caranya gampang banget tinggal kalian terus tombol merah yang dibawah untuk membantu channel ku terus berkembang lagi Oke jadi di video yang pertama ini ada mamah muda ya bertiga yang dua ini dasarnya samaan dan ada apa teh panah gitu ya yang nunjukin keraja jendela kita langsung play apa yang bakal terjadi ya sama yang dipanahin itu apa tuh deh lewat sih kayak pocong ya yang lewat gitu tapi cuman itu kayaknya kendaraan deh atau enggak logisnya kendaraan kenapa bisa melewatnya di bagian atas ya buat kalian yang bisa jelasin secara logis komen di bawah ya kita lanjut ke video yang kedua nah ini ada uh ti kedua ya lagi tiktokan juga dengan background Gordon gitu dan deteknya yang paling belakang tuh udah nggak ada gerak-gerak di belakang dan eh apa itu anjir gerak-gerak gedenya gerak-gerak gitu langsung break ketakutan dong langsung pada keluar aku mungkin tuh serangga yang masuk tapi kenapa serangga bisa geberin hordeng segede gitu gitu loh kalau kelihatannya sih itu gordennya berat ya jadi gak mungkin serang kecil bisa ngeoyagin hordengnya kita lanjut ke video yang ketiga jadi ini tuh ada keterangannya tiba-tiba seputar adik gua gerak sendiri kayak ada yang naikin gitu maaf itu pegangannya rusak barusan katanya Cina orang play ya oke lagi gue lagi tugas ngeoyagin hordeng dan pas kameranya diarahin ke dapur itu ada keluar gede yang lewat gitu cuman mungkin lantanya lebih rendah kali ya jadi si rodanya tuh bisa ngagorolong gitu mungkin kita lanjut ke video yang keempat ya ini jadi ada aaa ya yang pakai ikat bali gitu beli beli ya disebutnya berarti ini di keterangan tulisannya itu coba perhatikan tanda panah tersebut ya Allah jamnya ini diambilnya katanya jam 23 16 jam 11.00 malam oh tuh rung langsung kayak takut gitu sih aa nya itu apa yang gak kucing kok kucing gitu sih bentuknya kita please kali lagi ya abunya asik sih tuh 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 yang jadi tuh apa takut ih rinding hat huh kalian bisa tebak itu apa kalian komen juga di bawah ya kita lanjut ke video yang kelima jadi itu ada adek-ade ya malem-malem ngapain juga ada di malem di kencarkan di luar ya nggak di dalam gitu mainnya kenapa terus di luar gitu ya kan jadi belakang itu kayak parger gitu ajir ini musiknya aduh aduh hehehe ada bayangan itu adek si adenya terus adenya juga nge-nge-nge sama bayangan itu kalau orang pasti ada mukanya kelihatan sapwek-wek na lampu ogi kalau orang pakai jubah ngapain juga ya dan kenapa si adenya bisa tenang katanya sih ya kalau anak kecil itu lebih peka sama hal-hal yang kayak gitu jadi kalaupun itu emang hal-hal mistis mungkin si adenya wajar kalau nge-nge juga katanya anak kecilnya bisa ngeliat gitu kok yang ngerekamnya diem aja yang nggak ngerawel si adenya oke lah kita lanjut ke video yang terakhir dan katanya dia adalah video yang paling serem jadi ada remaja gitu berdua di toilet umum kita langsung aja play ini tuh kayak bumerang ya sejam ini aku belum nge nggak terjadi di zoom ada bayangan di belakang terus tempat sampah yang bisa kebuka tutup jadi tutupnya tuh buka-tutup sendiri gitu itu nih tempat sampah yang diinjak sama kaki terus bisa kebuka tutupnya itu gerak sendiri anjir punten ya bahasanya you know lah kok bisa ya oke kalian kalian itu tim mana? tim mistis atau tim logis? jadi apa serem video kali ini? kalian komen di bawah video mana yang menurut kalian paling serem aduh kelanya hehehehe kela ada kendala sedikit ya jadi menurut kalian video mana yang paling serem? kalau menurut aku sih video yang terakhir ya itu jadi kayak beneran gitu kayak bukan editan bukan settingan kok deg-degan ya itu dia video-video tiktok viral terseram yang aku search di tiktok yang lumayan bikin kita merinding mungkin ya kalau kalian penakut kayak aku jadi ada sensasi merindingnya gitu emang bener aku juga tadi aduh rada kararaengnya karena buat kalian yang ngeliat video-video tadi dari sisi logisnya mungkin itu adalah kayak editan karena kalian juga pasti tau jaman sekarang tuh edit video makin canggih dan yang ngebikin keaslian video penampakan tadi cukup diragukan dan banyak juga netizen yang percaya ataupun yang tidak percaya seperti yang aku bilang tadi mereka-mereka yang gak percaya sama video tadi mungkin lebih ngeliat video tadi itu dari sisi logisnya yang mana mereka tuh ngeliatnya hal-hal yang tadi kita anggap penampakan itu merupakan kebetulan yang bisa dijelaskan secara logika dan menurut tim anak magis ya kayak aku jadi ketika kita ngeliat video-video tadi itu kita mengkait-kaitkan sama hal mistis dan mungkin dari penglihatan anak indigo video-video tadi itu merupakan eksistensi bahwa makhluk-makhluk astral memang ada di dunia kita ataupun bisa jadi itu cuma settingan biar yang punya akunnya tuh viral dan seperti yang kalian tahu manusia-manusia zaman sekarang tuh banyak melakukan berbagai cara biar viral cemah ya jadi segitu aja mungkin video dari aku makasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan jangan lupa klik like-nya juga komen dan buat kalian yang kaya pas sama videoku yang lain boleh kalian klik tulisan di atas untuk lihat-lihat videoku yang lain yang bermanfaat buat kalian so thanks for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati